Aduh, kok sepi banget sih? Ini yang servis juga hanya satu tuh, mobil golf. Yang keren kenapa tuh? Aduh, parah. Aduh, pelanggan kita baru ini aja Kak Sherlyn. Kendaraan ini nih. Iya teh, aku kan maunya mobil yang keren kan. Mobil sport, mobil langka atau apa. Ini malah mobil golf apaan sih? Iya, ya itu dia Kak Sherlyn. Barusan malahan cuma ngisi angin aja lagi dia. Iya. Tuh, lihat. Isi angin, habis itu bannya kecil gitu. Iya, bayarnya sedikit aja lagi. Mana mobilnya butut lagi nih? Mana ya pelanggan kita nih ya? Untuk mendapatkan penghasilan kita gimana nih Kak Sherlyn? Aku juga pusing nih. Tapi aku sebenarnya maunya mobil sih. Daripada penghasilan, lebih bagus kita maling mobil kan? Wah, menarik tuh Kak Sherlyn. Penghasilan gini mah, kecil banget. Mending kita maling mobil. Mobil keren, tapi sekarang pelanggannya kok gak bawa mobil keren ke kita. Aku kan maunya mobil langka, mobil keren. Nanti aku jual tuh. Iya, betul-betul. Kalau gak dijual pun bisa jadi koleksi di rumah. Kita tunggu aja nih. Siapa tau ada customer yang ngide gitu kan Kak Sherlyn. Kamu tau gak, aku sebenarnya tuh pura-pura kerja di sini. Jadi Kak Sherlyn. Soalnya aku suka nungguin tuh. Orang-orang kaya datang bawa mobil. Aku memalingin mobilnya. Oh, jadi Kak Sherlyn mengintai mereka ya? Iya. Aku bawa lockpick loh. Kamu gimana? Wah, aku juga bawa lockpick Kak Sherlyn. Eh, berarti kita sama. Iya. Sama. Kerjaan kita sama berarti ini Kak Sherlyn-nya. Kamu tujuannya ke sini mau maling juga ya? Iya, betul Kak Sherlyn. Aduh, udah ketahuan. Jadi kita menunggu orang yang tepat aja lagi nih Kak Sherlyn. Iya. Ada customer Kak Sherlyn. Wah, customer kocak. Aku ini temennya Kak Sherlyn. Oh. Hai Ujang. Aduh, ngapain kamu ke sini Ujang? Iya tuh men nih pengen ke sini Kak Sherlyn. Aku ada kerjaan Kak Sherlyn. Kak Sherlyn mau ambil gak? Kerjaan apa Ujang? Mau tuh mau. Aku tadi di telpon sama orang misterius. Dia minta tolong nyuruh aku curi mobil Kak. Curi mobil? Iya Kak. Kita dikasih imbalan Kak 2M Kak. 2M mau gak Kak? Eh, kita maling mobilnya dikasih imbalan 2M. Mobilnya harga berapa Ujang? Harga mobilnya 15M. 15M kamu mau aja Ujang disuruh sama dia. Mending untuk kita Ujang. Ujang. Terus gimana dong? Kan mending kita malingin Ujang. Kita bawa pergi. Kita jual sendiri dapat 15M. Kita bagi Ujang. Yang 2M itu untuk apa? Coba. Emang bosnya yang mana Ujang? Ada mafia besar Kak. Ganteng gak? Anjay. Kalau ganteng boleh lah. Kalau enggak. Kalau yang gendut. Ah, mending mobilnya aku yang maling. Aku curi tuh dual. Oh iya, by the way ini Kak Charlene kan pengalaman nih. Curi-mencuri. Nah itu dia. Nah. Eh, dibilang aku pengalaman. Ternyata dia ngikutin aku masuk ke sini untuk maling juga. Iya, kan saya mencari informasi orang-orang kaya gitu. Aku ke sini nyari kakak karena tau kan kakak yang punya logpik. Nah, betul banget. Betul banget. Pas banget. Kita di sini banyak perlengkapan logpik di sana. Eh kak, kenali nih temen gue. Orang pinjol kak. Pinjol. Eh bang, bang, bang. Pinjol bang. Pinjol, pinjol. Pinjol 5M bisa bang. Waduh, udah kaya masih pinjol. Tapi pake KTP dia ya bang. Nih. Ayo kak. Mau kakak. Mau, mau. Jadi, jadi. Jadilah, oke lah. Demi si Andi nih. Kasian dia dari tadi murung di sana tuh. Lah, dari tadi ngerjain cuma ini mobil golep doang. Iya, betul. Lah, kocak. Eh, itu pun hanya isi angin doang tuh. Isi angin doang. Aduh. Bang sekecil ini berapa coba tuh. Iya, aduh. Mending kakak tolak aja itu. Ya, mending kita ngerampok aja dah. Lah, gini kak. Apa namanya. Kakak siapin dulu alatnya. Kita berangkat nih berlima. Oke. Ayo kak Serin. Kita ambil alatnya. Gimana? Sini lah, Ujang tuh. Wah, peralatannya lengkap banget, Ancoy. Waduh. Kita di sini punya perlengkapan yang strategis nih untuk. Nih, Andi nih. Hidu, dia banyak punya kunci. Andi, Andi. Iya. Kamu ambil palu-palu. Aku bawa kenal pot ini. Oke? Oke, oke, oke. Kenal pot untuk apa, Kak Serin? Untuk gatok kepala orang tuh. Aku ya. Eh, iya. Nanti soalnya kita... Kan rumah itu rumah mafia kan yang kita culik. Di situ pasti penjagaannya ketat. Kita harus bawa senjata sih sebenarnya. Atau kita main pukul aja, main pukul aja ntar. Nanti aku gebuk tuh. Satu kali pake kenal pot tuh. Iya, mantep banget tuh. Agak-agak perlu pake masker. Kita hajar aja langsung orangnya ntar. Udah lengkap ya persiapannya ya. Udah, udah. Oke. Awas aja ya kau bohong, Ujang. Kita udah siap-siap gini. 5018, kocak. Oke, siap-siap. Let's go. Apa kalian udah siap? Soalnya katanya disitu dijaga oleh penjaga yang membawa senjata tajam, Anjay. Hah? Aduh, senjata tajam doang. Senjata tajam? Aduh. Maksudnya senjata gini, senjata api, kocak. Oh, senjata api. Ngomong dong. Ujang, tadi maksudmu senjata tajam atau senjata api, Ujang? Kan itu beda. Senjata api, Kak. Berarti dia bawa ogor gitu. Nah, bukanlah, Bambang. Atau dia bawa kembang api? Iya, senjata api. Ini ngomongin jelas lah. Eh, misi kita ini harus berhasil ya. Kalian tidak boleh mengecewakan bapak misterius itu. Atau dia bawa kembang api. Eh, yang di belakang hati-hati ya. Jangan masuk angin. Enggak ada tolak angin tuh. Biarin, Kak. Dia ntar pakai dapat duit 2M buat beli tolak angin katanya. Oh, aku kira buat kerokan tuh. Aku bukan tim tolak angin, aku. Bejo ya? Iya, bejo dong. Ini kita lumayan jauh sedikit ya tempatnya ya. Kalian harus bersiap, Kak. Belum ada. Kita gede-gede aja ntar. Gak apa-apa kok. Boleh. Aku yang jadi penontonnya ya di belakang ya. Eh, gini. Ntar, Kak, Serilin maju. Iya. Pura-pura kirim paket ya. Kirim paket? Iya, kita kirim paket ntar. Pura-pura ada paket. Terus pas gitu yang di belakang maju ke depan ya. Aku kirim paketnya atas nama siapa nih? Bilang aja atas nama Pak Bambang. Gitu ya. Pak Bambang? Iya. Bambang siapa? Eh. Bambang si lubang-bambang doyono. Eh, kocak jangan gitu dong. Eh, kebakaran wey. Kebakaran mobilnya wey. Aduh, kebakaran. Lah, kocak. Waduh, waduh. Oh iya, mana, mana, mana. Mana gak? Sekis dulu, Kak. Sekis, Kak. Ini gimana sih mekaniknya ini? Waduh, waduh. Kenapa pernah sep tuh? Mekaniknya sendiri yang panik, kocak. Perbaikin dulu, perbaikin. Waduh. Wah, masak. Waduh, gimana sih misinya ini? Ini Ujang gak pernah ganti oli nih. Wah, si kembut tuh yang salah si kembut. Punya mekanik enak nih. Oh, dikit. Lah, kejepit tangannya. Aduh, tanganku. Ini di depan nih. Air radio tornya juga sudah diganti tadi sama gencingnya setatang. Hah? Enggak gitu, Kak. Wah, parah. Aku kira pakai lemineral. Fitness nih. Kita harus pura-pura. Sini. Ayo, burat turun. Kita pura-pura bawa paket dulu ya. Aku ambil paketnya dulu deh. Ayo, ayo, ayo. Ayo, kita atur strategi dulu. Kalian bertiga lewat belakang ya. Aku lewat depan biar gak mencurigakan. Oke? Oke. Gini, pencurigakan. Ayo, pengadih yuk. Jangan berisik, kocak. Semuanya bawa asul rifle, Bambang. Uh, si Andi udah sedia aja tuh. Eh, kegedean tuh beledak termobilnya gak jadi dapet lagi. Permisi paket atas nama Pak Bambang. Permisi paketnya Pak Bambang. Permisi ya, Pak. Aduh, bawa senjata, Kakak. Eh, ada sniper senjata. Jeng, gimana nih, Jeng? Kalian, taruh aja paketnya di depan biar aku pereksa. Anjay, dia mau pereksa, Kak. Di depan mana, Pak? Depanku lah, kocak. Ini, aku taruh boxnya di bawah ya, Pak. Oke, oke, taruh aja di bawah. Gak bisa pukul ya? Entar. Eh, bisa-bisa. Sorry. Bisa-bisa. Pak, Pak, Pak. Permisi ya, Pak. Ajar, Kak. Buruan, Kak. Pukul, Kak. Lah, sempak aku diterbang, anjay. Eh, emang kepala aku tuh. Tuh, Kak, lewat sini, Kak, lewat sini, Kak. Hah, kepala cewek mau dilawan. Gila, Kak Serlin, jago banget. Nah, kamu aja yang cukup, kocak. Mana, Bang Ujang? Mobilnya di belakang. Ujang-Ujang, sembunyi, Ujang. Sembunyi nih. Nah, ngapain di semak-semak, coy. Kamu masuk, Ujang, gue kebetulan. Eh, jago banget, Kak Serli. Dia dipukul tadi, langsung meninggoy. Kak Serlin yang mau lockpid, kocak. Ini, sini, sini. Pelan-pelan, anjay. Iya. Kita main bola dulu nggak sih? Nggak ada bola. Lah, jangan, lecok. Kok kirain mau main bola dulu? Hati-hati. Iya, ada tempat yoga. Mau yoga dulu nggak? Mak. Jangan, dong. Ini, ini gue ledakin palanya, ya. Eh, ini kan mobil cuma dua. Ini kita berlima. Ntar kalau satu ketinggalan ditembak gimana? Kan ada mobil di luar satu. Iya, sih. Kita pelan-pelan, teman-teman. Soalnya penjagaannya ketat, guys. Yang satunya jadi tumbal aja tuh. Dia ngalihin perhatian. Iya, jadi tumbal. Sini aku ya. Ayo, bang Andi yuk. Kita yang bawahnya, siap ya. Eh, buruan kak, ada kak. Lari. Mana, cepat logpiknya, mana? Ayo, logpik, logpik, logpik. We out, men. We out, we out. Logpik, logpik. Kita, kakak. Yang ini udah, yang ini udah. Yang sana gimana? Lagi takut. Andi, Andi, cepat, cepat, cepat. Dia malah ngelas, bambang. Aduh, Andi. Sudah logpik, Andi. Bukan ngelas, Andi. Nanti rusak pintunya. Yang di luar-buka, besi-besinya itu. Nanti malah nggak bisa kebuka tuh pintunya. Nah, udah, udah. Ayo, buruan, 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 buruan. Eh, tapi hati-hati. Eh, bang, bang, ayo. Mobil mahal nih. Bentar, licin, licin. Iya, eh. Eh, kalian yang duruan kok, Kak. Kemana, kemana, kemana? Kita bawa ke bengkel. Kita bawa ke bengkel dulu, ke bengkel. Itu itu, bang Zang, bang Zang. Mobilnya kenceng banget, Kak. Iya, Nick. Mereka di belakang, ya? Keren ini mobil. Iya. Ujang, kamu yakin mau setor ini mobil? Aku juga bingung, Kak. Enaknya gimana? Kalau aku sih, mending kita yang jual sendiri, Ujang. Tuh, keren banget. Kalau kita dikejar gimana? Mafia itu persenjataannya lengkap, Kak. Kan kamu yang dikejar, bukan aku. Lah, aku nggak mau mati, Kak. Enggaklah. Ujang, kita dikejar. Lari, lari, lari. Lari, lari. Iya. Gila, dikejar polisi, Ancik. Ujang, kamu bilangnya ini mobil mafia. Kenapa kita dikejarnya polisi, Ujang? Kagak tahu. Waduh, polisinya barbar lagi. hi. Si.